hi guys welcome back to my youtube channel jadi hari ini kita bakal bang taraaa hmmm gila 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 ini beratnya berapa tadi? 2 kg lah ya sebenernya ini kan 809 belum cuma kuahnya 2 kg jadi ini tuh 2 kg seafood dong gila tapi ini gak terlalu banyak gak sih? eh banyak sih kayaknya hahaha udah makan 2 kg seafood pake nasi lagi ya ini langsung tumpahin aja ya? iya langsung aja tanpa berbahasa basi langsung aja kita tumpah ada gak? dicampur aja atau gimana? sebelah sini sama sebelah sini? yaudah ini oke yang bocoran mana sih? gini deh kayaknya iya kamu deh iya 1 2 3 1 woooo ih gila sih berat banget ini banyak banget seafood terbanyak yang pernah aku makan ini hih akhirnya banyak banget jangan sampe tumpah dah ini taro di ujung-ujungnya aja tuh क Those Up pake nasi karena gak abdul orang Indonesia makan pake nasi yeeey let's go nantinya ditaruh aja gak sih disini aku gak deh aku disini aja oke oke langsung makan aja gak sih gak boleh udah ngamping dulu ngomong kan nanti kita baru abis sebentar aku mau makan kerangnya dulu kerang yang gak pernah kita makan ya kerang tahu katanya ya kita gak pernah makan dulu let's try oke oke yang terasa seafood ini yang paling aku suka itu jagung sama cumi-cuminya aku heran yang jagung itu seafoodnya tapi dia selalu ada di seafood tumpah gitu gak sih terus tadi tuh sebenernya ada kepiting sama kerang hijau ya kita request gak pake kepiting sama kerang hijau karena kita gak suka kepiting dan kerang hijau aku gak suka karena dagingnya tuh dikit ya sama gak bisa susah banget makanya kalo makan pake plastik tuh lubang-lubang plastiknya plastik ya iya gila ini banyak banget 2 kg sekarang yang kita ada beli itu 1 kg itu dikit banget ya gara-gara ada kepiting kayaknya ya emang kepitingnya kurang majar banget dia berat-beratin dah kepiting tuh buban iya emang 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 makan aja makannya malah aku gak nyaman pake plastik aku gak nyaman kalo gak pake plastik kayaknya kamu aneh sendiri deh aku yakin pasti kalian yang nonton lebih suka pake tangan kan ngaku nah ini kerang yang di Mr. Bean itu bukan sih yang warna putih? gue eh yang di Mr. Bean makan langsung? enggak lah beda cumi cuminya kulitnya dikupas jadi warnanya kaya cuminya dikupas kok dikupas? kan kulitnya warna ungu gak nih? kan tadi kuahnya beda tuh rasanya makan yang mana kayaknya sama aja gak sih? ini padam nih kayaknya menurutku yang enak kan ini? menurutku yang enak kan ini? iya cuma aja cuma aja? gak apa-apa yang penting makan iya kamu udah coba kerangnya belum? udah enak gak? enak dia mirip kerang daranya iya kamu tau banget aku lagi lapar gak bikin bikin konten gini aku lagi lapar sebenernya enak eh Bi ini dong apa? udang ya? iya bayi banget sebenernya udah itu tajem Bi bisa bolong plastik kok ini kulitnya masih bisa dimakan nih? iya tadi aku udah coba tapi aku gak suka soalnya aku dari dulu juga kalau mama memasak udang kalau dikopasin ini enak banget karena kita lapar ya Bung kalau diantara semua ini kamu paling suka apa? aku itu cuma cubit sama jaging kalau kamu gak apaan? udang 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 aku kalau bikin konten book bang kapan-kapan ajak-ajak aku lagi Kayak konten mukbang Iya kan Kayak aku buat konten mukbang harus lapar dulu Gak abis nger Kamu suka kerang hijau ya? Dulu aku suka tapi setelah tau kalau kerang hijau tuh Jorok ya? Iya jorok aku jadi gak suka Jadi kayak tiba-tiba gak suka ya Aku juga soalnya Aku tuh liat kacang hijau tuh padanya di bawah-bawah kapal gitu Kacang? Eh kacang hijau Kerang hijau? Iya dia di bawah-bawah kapal gitu Terus dikerok-kerok gitu Dia didatuk kerang hijau Ini kayak dikareng-kareng gitu gak sih? Iya Jadi kayak enek itu karena taunya dia gitu Padahal dulu kita suka banget ya kerang hijau Iya Dulu kita tiap hari kita masak Enggak tiap hari sih maksudnya kayak sering banget kita masak kerang hijau Dulu kita tuh pernah belajar masak Masak kerang hijau Kerang hijau itu bumunya saus padang ya? Iya saus padang Gara-gara kita tuh suka banget kerang hijau di rumah makan seafood Dan itu tuh sausnya padang Setelah kita nyoba bikin sendiri dan enak Itu bener-bener hampir tiap hari ya kita buat Ini malah seminggu tuh ada Iya pokoknya seminggu tuh bisa dua kalian gitu gak sih kita buat? Iya Aku nasinya udah habis Sebelu ya? Iya Oh my god Masiku masih banyak Abisin kamu nasinya Kalo makan nasi duluan gak aku mau duluan ya? Gatau aku Kalo makan apapun itu selalu nasiku duluan nih abis Aku makan ayam selalu nasiku abis duluan Ini sekarang aku tinggal makan seafoodnya aja Terima kasih Kerangnya bisa dibuat Sendok Jadi ini sendok kuahnya Iya ya? Hmm Iya Padahal meja ini lebar ya Aku ngerasa space makan ku kayak kecil banget ya Sama aku juga Kayaknya ini meja buat sendiri Kayaknya banyakan kerang deh Dia sengaja banyakin kerang Iya Supaya berat Soalnya kerangnya berat banget Cangkangnya Kerang tuh berat di cangkang aja Kalo gak ada cangkang Mampus mamanya Karena sekecil ini dong Iya bayangin aja sekecil ini Sampai dua kilo Baru sepuluh menit nih Dari kita mulai makan tadi Iya Udah mau abis Cuman Ini cangkangnya doang gak? Iya Cangkangnya pikirin aja Ngeleginnya gak sih? Kamu Kamu ngeleginnya gak? Belum ya? Belum Belum Kamu gak suka pala cumi ya? Makasanya gak Beda deh Aku suka badannya aja MHHH MMM 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 IH MMM selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati